Ya, Anda masih bersama kami di Dialog Morning Show dan kita masih membahas mengenai soal kanker ini. Tadi Prof sudah bilang ada faktor resiko dan juga beberapa caranya untuk pencegahan. Nah, pencegahan yang paling penting, Prof. Tadi kan Prof, kalau kita tahu adalah Prof ini ketua sebagai Komite Penanggulangan Kanker Nasional dari KPKN ya. Ini apa sih Prof sejauh ini mungkin sudah dilakukan dari KPKN dulu? Ya, jadi KPKN atau Komite Penanggulangan Kanker Nasional ini adalah suatu komite yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sebenarnya kami ini isinya adalah dokter-dokter profesional, jadi dokter Elisna, saya, saya adalah seorang ongkologi radiasi. Jadi tugas kami adalah dibentuk karena masalah kanker ini makin meningkat. Dan itu sudah di-warning oleh badan anti-kanker dunia yang disebut UICC. Hati-hati nih, di developing countries, Indonesia kan developing countries, akan terjadi peningkatan yang sangat curam. Akhirnya masalahnya apa? Karena pola hidup sehat kan. Pola hidup sehat dan juga awareness atau kewaspadaan masyarakat tentang kanker yang perlu kita tingkatkan. Mungkin sekarang sudah ada dan juga berbagai macam informasi di masyarakat yang saat ini kan kalau kanker kan banyak sekali informasi yang masuk. Padahal belum tentu semua informasi itu benar kan. Semua beli-beli informasi itu dok. Nah itulah. Bentuknya seperti apa sih, Prof, kalau kita tahu yang sudah dilakukan untuk ada seminar, ada kampanye, atau sosialisasi seperti ini? Jadi kita kan harus melihat dulu nih masalah yang paling besar. Kelihatannya sekarang yang masalah yang paling besar adalah bagaimana meningkatkan awareness. Dengan seminar, kami sudah melakukan berbagai seminar, kita mau roadshow seminar. Siapa saja yang meminta kami untuk melakukan seminar di institutnya atau di lingkungannya, silahkan menghubungi kami. Jadi kami dengan senang hati, for free. Kalau sekarang itu kan sedang zaman-zaman apa ya, menggunakan media sosial. Nah apakah itu juga disalenggirkan salah satu cara? Jadi juga akan masuk lewat Facebook, lewat Twitter, lewat seperti ini, iklan layanan di TV, dan juga di media cetak. Nah kapan kita mulai start? Karena kami ini baru dibentuknya, baru bulan Oktober. Oh bulan Oktober. Jadi ini lagi gencar-gencar. Nah besok ini kan ada hari World Cancer Day. Pada 4 Februari ya. Jadi kebetulan karena ada World Cancer Day ini. World Cancer Day adalah semenuruh dunia mengingat kanker. Mengingat apa bahayanya kanker. Nah sehingga kami juga membuat World Cancer Day ini sebagai waktu. Yuk kita ke depan, kita komitmen. Komitmen kita bagaimana untuk memerangi kanker ini. Nah ini kalau kita lihat ya, Amit, Dr. Lisa dan juga Prof, kalau kita tahu bahwa sekarang, kalau dulu, kanker itu mungkin identiknya akan hanya menyerang orang-orang tua saja. Tapi sekarang mungkin sudah 25 tahun atau anak-anak muda juga sudah terserang kanker. Paling banyak adalah kanker payur darah, seperti itu. Kanker paru. Lawan gitu ya. Kalau kita hidupnya sudah tidak sehat dari awal, maka pada usia sekian akan terjadi kanker. Kenapa sekarang cenderung ke muda? Karena pola hidupnya sudah tidak benar dari awal ya. Jadi semakin cepatlah terjadi perubahan itu. Pola hidup tidak sehat dilakukan, maka pencegahan oleh badan sendiri. Sebenarnya kanker itu tidak jahat-jahat banget. Dia itu dapat menjadi kanker. Kemudian tubuh kita sendiri punya mekanisme untuk menghalanginnya sebelum menjadi kanker, beneran gitu ya. Nah ini, kalau ini tidak dilakukan oleh badan kita sendiri karena perilaku yang tidak sehat tadi, maka kecenderungan ke arah muda itu. Kanker paru sendiri, kasus yang usia muda sekarang lebih banyak ketimbang. Berarti salah satu adalah bahan yang disosialisasikan adalah awareness ya. Awareness. Dan juga pola hidup sehat. Nah ini saya tertarik dengan melihat baju dari prof dan juga dokter nih. Oke, ini ada empat saling bergandengan tangan. Saya sih cuma nengahnya satu, itu pakai dokter nih salah satunya ya? Iya, yang pakai stentoskop itu. Nah itu ada artinya nggak sih? Jadi ini adalah ada. Itu penerbangan kanser payudara, laman kanser itu? Iya, ini adalah laman kanser. Jadi semua kanser. Jadi kita harus bekerja secara terpadu antara government, kemudian profesi, akademisi, masyarakat. Tidak mungkin kanker itu hanya ditangani dengan orang tenaga medik. Jadi kita harus bersama, nah itulah salah satu gunanya KPKN ini. Jadi semua pihak, semua stakeholder itu. Baiknya kita sama-sama, semua kebijakan atau sikap kita, kita tujukan untuk bagaimana hidup sehat hindari kanker. Tapi kan dok, prof-prof tanyaan juga seringkali kan kita bahwa apa yang bisa dilakukan, yang paling utama untuk dilakukan fokus adalah agar ini semua itu sampai ke masyarakat. Jangan sampai kampanye itu kemudian tidak mengena ke masyarakat. Jadi ada beberapa hal. Jadi kami melakukan direct seminar dan sebagainya. Dan bukan hanya seminar kan direct, bisa juga lewat media. Tadi kan sudah dikatakan. Yang kedua juga melakukan training of trainers. Jadi akan ada training of trainers untuk guru-guru. Jadi bagaimana bisa masuk melalui program UKS, kesehatan sekolah. Jadi masuk ke sekolah-sekolah. Terutama targetnya adalah sampai sekolah menengah pertama dan menengah atas lah tentang pola hidup. Susah nih memang, bukan pekerjaan yang mudah. Karena kita harus merubah budaya. Dan sebenarnya budaya itu yang harus dirubah, bukan hanya budaya pola hidup sehat. Pola hidup sehat kan bagian dari pencegahan. Tapi juga bagaimana cara melakukan deteksi dini. Jadi bagaimana, apa yang disebut pencegahan. Dan itu membutuhkan semua kerjasama. Karena itu not beyond us, kanker bukan di luar kemampuan kita. Nah itu berarti harus ada kerjasama. Oke baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Tapi sebelumnya terima kasih nih buat Dr. Lisna telah hadir bersama kami. Prof. Tati akan tetap bersama kita di bincang berikutnya. Dan kita juga nanti akan masih berbincang lagi dengan salah satu survivor. Dan juga Dr. Agi Gizi ya. Dan juga Dr. Agi Gizi. Oke, kita akan kembali. Masih di morning show.